Terdampal dalam keredan sudah mati, seekor paus panjang 7 meter, kini sulit dievakuasi petugas dari bibir pantai Pasut di Kabupaten Tabanan, Bali. Evakuasi paus tersebut harus menggunakan alat berat. Beberapa petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Tabanan mengalami kesulitan mengevakuasi bangkai seekor ikan paus yang terdampar di pantai Pasut, Desa Tibubiu, Kejamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Paus ini terdampar dalam kondisi sudah mati sejak beberapa waktu lalu dan kini bangkainya sudah mengeluarkan bau tak sedap. Ukuran yang besar yakni mencapai panjang 7 meter dan tubuh paus yang mulai membusuk, membuat evakuasi tidak bisa dilakukan secara manual dan harus menggunakan alat berat. Sementara alat berat yang dimiliki Kabupaten Tabanan sedang digunakan di tempat lain. Padahal, bangkai paus ini harus segera dievakuasi dan dikubur agar tidak menimbulkan pencemaran. Alat beratnya sekarang masih di tempat jauh, makanya harus dipotong biar bisa kita lakukan secara manual. pengukurannya, kita diperkirakan fenomena alam sekarang. Ya, fenomena alam ya, karena kemarin kita juga di Sanur itu ada dugong yang mati, terdampar di pinggiran pantai Sanur. Paus yang tidak diketahui jenisnya ini diperkirakan mati sejak lebih dari satu minggu lalu. Di pantai Pasut, pada saat musim cuaca ekstrim seperti sekarang ini, warga memang kerap menemukan paus yang terdampar karena laut yang langsung menyambung ke samudera. Dari Kebupaten Tabanan, Bali, Mada Argawa, Ayus melaporkan.